Thanks Scott, it's Friday Good morning everybody Selamat pagi teman-teman Hari Jumat ini saya akan posting dan membahas mengenai anggre berjenis panda This is Pascosenda Regen across of panda merwinei eye with ascosenda curvy volume Jadi ini adalah silangan panda ya panda dengan ascosenda jadi ascosenda kalau tidak salah ya ini touch the flower teman-teman bisa lihat ini bunganya relatif kecil because this is a cross of ascosenda, so we got smaller flowers than the normal panda and let's see the flower here very cute it is white base and full of red spots all over the flower and also the nose it looks like a nose or eye itulah belunnya seperti hidung atau mata gitu so cute and trying to sniff the smell but cannot find it so far mungkin karena baru mekar beberapa hari jadi belum ada aroma-aroma apa ya hoping to have a fresh fragrance saya syarapnya ada aroma-aroma yang segar so because this is a cross with ascosenda ascosentrum so we got many flowers in one in Florence jadi karena dia silangan dari ascosentrum ya jadinya bunganya banyak sekali and let's see the plant this is a typical panda plant not the ascosentrum because it has a quiet long leaf so dia bukan seperti anggrek ascosentrum dimana ascosentrum itu biasanya mini kecil tapi ini lebih besar only it has a I think it has a quiet small and thin lip jadi daunnya aja kayaknya lebih kecil atau lebih kurus dibanding dengan daun panda biasanya compared with normal panda lips you can see the plant here is quite tall already around 50 cm and I just plant it by sticking it into a plank of wood you can see back there only a plank of wood and we have healthy roots already lumayan ya akar-akarnya udah sehat see the healthy roots here but you can also plant it inside the plastic basket with additional media like charcoal or anything you want jadi bisa juga ditanam di pot plastik ya dengan media arang ataupun media apapun yang temen-temen mau banyak saja kali ini saya tanamnya di tempel di sepotong kayu kayunya pun entah kayu apa itu dapat oke i also wanna give you one tip if you see that your panda lips are dirty you can use your old tool brush temen-temen bisa pakai sikat gigi lama ya kalau liat pandanya banyak yang kotor you can brush it using a kind of water any water you want you can use insecticide or fungicide bisa pakai insect ataupun fungisida ya ataupun air biasa aja you can use any normal water just to clean it you can brush it anywhere you want so you can make it clean sometimes it also be inside the lips kadang-kadang ada di bagian dalam daun lipatan daun itu bersihkan juga ya because i'm holding my camera so i cannot use my two hands only one hand here just for example karena saya cuma megang satu tangan aja ya satunya megang kamera jadi cuma satu tangan aja itu sebagai contoh aja nanti temen-temen bisa pakai dua tangannya untuk membersihkan dengan lebih baik lagi ok so you can help a healthier healthier lips of your panda orchid jadi gitu aja tipsnya temen-temen ya and i also stick a this is a fertilizer slow release jadi saya juga pakai kuku slow release ya temperin aja di bagian mana dekat akar dari pohon pandanya ok this is so this is asko senda red jam go to my friend bye-bye bye-bye bye-bye